Hi guys, come back with me Vivi Oh iya guys, sebelum ke videonya Aku mau tanya nih ke kalian Kalian pernah gak sih ngalamin hal yang sama kayak aku Lagi asik-asiknya main game Tiba-tiba, gamenya nge-lag dong Apalagi pas aku proses nge-build Di game Sakura School Simulator Sumpah, itu bener-bener bikin aku badboot Banget Padahal ya, memori di hp aku itu Masih luas banget loh guys, kapasitasnya Tapi gak tau kenapa, sering nge-lag Terus kadang-kadang, gamenya keluar sendiri Katanya sih Penyebab dari hp lag dan lemut itu Karena adanya sampah dan virus di hp kita Nah, jadi Solusi satu-satunya, ya kita tuh harus Download aplikasi cleanser Nah disini aku mau cobain Salah satu aplikasi cleanser yaitu Nox Cleaner, oke kita bakalan Cari dulu di google playstore Dengan keyword Nox Cleaner Nah, ini dia aplikasinya guys Nah, ternyata aplikasinya ringan banget loh guys Cuman 22 MB Jadi gak bakal menuhi memori kalian Oke guys, aku bakalan install aplikasinya Nah, udah selesai Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Nox Cleaner Liat deh Pantesan, aku sering nge-lag kalau lagi main game Ternyata ada 700 MB lebih sampah di hp aku dong Gila gak tuh Tapi kalian gak perlu khawatir Dengan aplikasi Nox Cleaner Kalian bisa bersihin seluruh sampah yang ada di hp kalian Hanya dengan satu ketukan aja Oke, kita coba Jadi prosesnya udah selesai Akhirnya, HP aku udah bener-bener bersih dari sampah Oh iya guys, jadi sekarang itu aku bakalan Kenalin beberapa fitur yang ada di aplikasi Nox Cleaner Nah, fitur pertama itu adalah fitur antivirus Menurut aku, fitur ini Bener-bener penting banget buat HP kita Karena salah satu penyebab dari nge-lagin HP itu bisa jadi dari virus guys Nah, kalian tinggal klik aja Terus otomatis Fitur ini bakalan memindai HP kalian Memindai virus yang ada di HP kalian Dan kayak, kita tunggu aja Hmm Dan ternyata di HP aku bebas dari virus dong guys Nah, fitur pentingnya kedua adalah Fitur mempercepat HP Nah, buat kalian yang HPnya lemot banget Kalian bisa pakai fitur ini Buat mempercepat HP kalian Seperti biasa Hanya dengan satu ketukan aja Kalian bisa mempercepat HP kalian Oke guys, selain dua fitur tadi Ternyata masih ada empat fitur yang tersisa Pertama, fitur kunci aplikasi Nobot kalian Yang punya privacy di WhatsApp Di lain, kalian bisa pakai fitur ini Biar rahasia kalian tetap terjaga gitu Karena kalian bisa bikin pola sandi sendiri Jadi, cuma kalian doang yang bisa buka aplikasi itu Kedua, fitur dinginkan si view Jadi, kalau misalnya HP kalian panas Kalian bisa pakai fitur ini Dan yang ketiga adalah Fitur hemat baterai Nah, buat kalian yang HPnya boros baterai Solusinya kalian bisa pakai fitur ini Pokoknya ya guys Di aplikasi Noxcleaner ini Banyak banget fitur-fitur yang bakalan berguna Buat HP kalian Jadi, kalian wajib banget punya aplikasi ini Dan yang terakhir Ternyata masih ada fitur lainnya Nah, jadi ini dia guys Salah satu fitur yang kita cari Yaitu fitur mempercepat game Jadi, buat kalian yang game yang nge-lag kayak aku Tadi, kalian bisa pakai fitur ini Nah, disini kalian tinggal tambahin Game apa yang bakalan kalian Percepat Biar udah nge-lag gitu Nah, disini aku masukin Genshin, Mobile Legends Dan game Sakura School Simulator tentunya Nah, jadi kalau misalnya kalian udah pakai fitur ini Otomatis Game kalian gak bakal nge-lag lagi deh Nah, kan guys Coba kalian bisa lihat sendiri Jadi, gamenya tuh jauh lebih cepet dari sebelumnya Malah, menurut aku ini cepet banget guys Untuk proses loginnya aja Ayo guys Buruan install aplikasi Noxcleaner Biar HP kalian tetap nyaman dipakai Tanpa adanya kendala lemot atau nge-lag Apalagi buat kalian yang sering main game Ini cocok banget sih buat kalian Oh iya guys Berhubung aplikasinya bagus Dan sangat membantu banget Bagi aku yang suka main game Jadi, disini aku ngasih bintang 5 Dan komen positif untuk aplikasinya Oh iya, kalian juga jangan lupa ya Untuk kasih bintang 5 Dan komen positif Oke, jangan lupa di-download guys Linknya udah aku setelah di description box Bye Smartphone bebas sampah Noxcleaner solusinya Oke guys, kurang download aplikasi Noxcleaner Biar HP kalian terbebas dari sampah dan virus Oke Link aplikasinya bakalan aku Sertai di description video ini Oke guys, jadi di video kali ini Sesuai judulnya Aku tuh bakalan jawabin question dari kalian Nah, jadi kemarin itu aku udah sempet upload Eh upload Iya Bukan upload sih Aku udah sempet posting di tab komunitas Yang ini Nah, jadi aku tuh ngadain Q&A Jadi buat kalian yang punya pertanyaan Kalian komen disini gitu Dan ternyata Ada sekitar 2700 komen disini Dan gak mungkin aku jawabin satu-satu guys Maka dari itu aku bakalan jawabin beberapa pertanyaan yang banyak kalian tanyain Nah, jadi sambil jawab pertanyaan dari kalian Aku bakalan Sambil makan ini Biar videonya gak garing-garing banget gitu Oh iya, buat kalian yang nanyain Kenapa aku pake masker Karena sekarang lagi COVID-19 Tapi tenang aja nanti Pas jawabin pertanyaan kalian Sambil makan ini aku bakalan pake masker Ya kali kan aku makan pake masker Oke Sekarang aku bakalan Masak dulu Bentar ya Bye-bye Oke guys Jadi mie-nya udah selesai Aku masak Nih Ini aku pake Masak mie-san yang Tuh kan Ih, pedas sekali Tapi Karena ini bukan challenge Jadi aku bakalan minum ya Soalnya aku gak kuat pedas Tuh Aku udah nyiapin ini Dan aku mau nambahin Pepin bon nori Gak suka pedas Tapi nambahin Gak sih aku cuman Pengen norinya aja Soalnya nori desain yang Dikit banget guys Dah Oke Karena sekarang kita mau makan Jadi aku bakalan buka maskernya Jangan kaget ya Soalnya aku Sangat insecure Satu, dua, tiga Anjay Anjay liptin aku Wait Klik liptinan dulu Oke guys Jadi aku bakalan langsung aja Jawabin pertanyaan dari kalian Oke guys Langsung aja Aku bakalan jawabin Pertanyaan-pertanyaan dari kalian Jadi Pertanyaan yang terpilih Udah aku rinciut Pokoknya Komen kalian yang aku love Itu adalah pertanyaan Yang aku pilih gitu Nah jadi nanti aku bakalan Sambil makan Mie juga Kenapa ya liptin ku Tidak merata Oke Istorti kebapah Nah jadi Kita langsung aja Ke pertanyaan yang pertama Dari channelnya Choco White Ini dia Ngasih beberapa pertanyaan Yang ke aku ada 6 pertanyaan Oke kita makan dulu Bakalan langsung aja Jawabin Sekaligus 6 pertanyaan dari dia Pertanyaan pertama Dari channelnya Choco White Katanya Tinggal dimana Aku gak bakal Nyebutin detailnya Dimana Karena itu Salah satu Privacy ya guys Jadi Aku mau nyebutin Provinsinya aja Aku tinggal di Provinsi Jawa Barat Pertanyaan yang kedua Warna favorit Warna favorit aku tuh Warna dark Kayak warna hitam Pokoknya Warna-warna yang gelap aja deh gitu Terus sama warna pastel Udah Kayak gitu Terus Pertanyaan Yang ketiga Makanan favorit Aku Apa ya Aku tuh suka Mie Tapi kalo misalnya Untuk Mie samie Aku gak terlalu suka Karena rasanya Lebih dominan Asem Eh asem Di asin lagi Pedas Aku tuh paling suka Mie rendang Nah terus Mie kuah Setelah itu Selain mie Aku juga suka Sate Suka Ayam bakar Suka nasi goreng Udah Terus Makanan manisnya Aku suka Agar Terus Buah-buahan Banyak deh Gitu Oke pertanyaan yang selanjutnya Cita-cita Gatau ya Aku gak bisa nyebutin Secara detail Cita-cita yang Pas itu Aku Aku itu apa Aku juga gak tau Kalo pas dulu kan Pas kecil aku Cita-citanya jadi Koki Jadi guru Jadi dokter Jadi Banyak lah Profesinya Tapi disini Cita-cita aku Intinya aku pengen Banyak duit Bahagia Pokoknya bisa Mencapai Atau bisa Ngebujudin Apa yang aku mau Gitu Bisa beli barang-barang Sendiri Itu cita-cita aku deh Intinya sih Banyak duit Dan bahagia Tanyaan yang kelima Umur Umur aku itu Udah tua Sebenernya Umur aku 18 tahun Ntar November 19 tahun Kan Berta lagi 20 tahun Yang pertanyaan terakhir Dari channel Coko White Agamanya Aku agamanya Islam Tau kan Oke Kita ke Pertanyaan yang Selanjutnya Ini dari Channelnya Yaong Underscore Mio Nah Dia ngajuin Satu pertanyaan aja Katanya Kakak kenapa Berbulan-bulan Gak upload Nah ini tuh Aku gak bisa Nyebutin alasannya Secara spesifik Intinya Gimana ya Orang tuh kan Kadang ada masanya Daun Kadang Di atas Kadang di bawah Nah Pas itu tuh Aku emang moodnya Lagi Gak bener banget Aku males buat konten Terus selain itu Aku juga pas itu kan Ujian sekolah Kelulusan Jadi Aku Gak sempet itu Buat konten Nah Semenjak aku jarang upload Itu tuh Yang pas aku ujian Makin kesini Makin males Jadi Yaudah lah Aku gak mau Maksain diri Gimana mood aku aja Jadi maaf banget Menurut kalian yang udah Nungguin Konten aku Tapi insya Allah Mulai Agustus Aku bakalan aktif lagi Bulan kemarin Aku mau aktif lagi Cuman akunya sakit Jadi Jangan upload Jadi ya Oke udah Ini pertanyaan dari dia Cuman satu doang Sekarang ke channel Yang ketiga Dari channelnya Milk Sugar Milky Sugar Katanya Kak Pipi Punya pacar Tendak Maaf ya Nanya Yang private Gitu Saya semoga dijawab Aku Aku punya Aku kan udah gede Jadi persis aku punya Ini boyfriend Mau tau gak Enggak Pokoknya I have boyfriend Kayaknya udah terjawab Oles lagi guys Gue bisa hidup Tanpa lipin Nah udah ya Pertanyaan dari Milky Sugar Juga cuman satu Nah ini Pertanyaan yang selanjutnya Dari channelnya Pipah Channel Dia Majuin pertanyaan 8 pertanyaan Banyak banget gila Tapi gak apa-apa It's okay Kita bakalan jawab Makan lagi dulu ya Pertanyaan untuk Kak Pirli yang Sangat cantik Sedunia Hmm Biar malu Pertanyaan yang pertama Dari channelnya Pipah Channel Nama asli kakak Siapa Soalnya aku kayak Bingung gitu Aku juga bakal Nyebutin Nama panjangnya Cuman nama asli Aku itu Yang ada di channel ini Namanya Firli Kalian sebut aku Pipi aja ya Kalian aku ngerasa Kayak akrab banget Kalau misalnya dipanggil pipi Kalau Firli itu kayak Gimana ya Beda aja gitu rasanya Aku umur Jadi udah ya Umurnya Aku 18 tahun Kelas Sekarang aku udah lulus Sedih banget sih Lulusan aku itu Bener-bener gak ada Momen yang bisa dikenang Selain sekolah yang daring Lulusan gak ada Sama sekali Kayak perpisahan Keluar Atau Kayak Sudah gitu Gak ada guys Aku Bener-bener kayak ngerasa Belum lulus Jadi Gimana ya Sedih juga Sehingga bisa ketemu temen-temen Untuk terakhir kalinya Gak terakhir sih Terakhir pendidikan gitu Nah Yang keempat Impian kakak apa Impian aku banyak banget guys Impian itu kan Aku gak seh Gak harus soal cita-cita Kayak keinginan banyak banget Apa ya aku Bagiannya orang tua Terus Bisa jadi anak yang berguna Bagi nusah dan bangsa Terus apa ya Impian aku Bisa beli semua barang yang aku pengen Terus cita-cita tadi udah Saku burst favorit Nah Saku burst favorit itu Yang Masih menempel banget di hati aku Anjay menempel Channelnya peanut butter Selain orang yang hambal Editanya itu gak pernah ngebosen nih gitu guys Jadi aku selalu nontonin channel dia Ya walaupun sekarang udah jarang Soalnya aku Juga jarang aktif Di sosmed Kalian bisa tau sendiri Kalau misalnya aku jarang banget aktif di sosmed IG gak pernah TikTok juga udah jarang sekarang Yang ketujuh ceritain dong Pengalaman kakak di Youtube Aduh aku kayaknya gak bisa Ngeritain panjang lebar Soalnya ini durasinya Nanti bakalan panjang banget gak mungkin Aku Sebutin pokoknya aku Sebutin intinya aja Aku nge-Youtube Dari kelas 2 SNK Sampai sekarang gitu Udah Yang ke-8 Ada kendala gak pas nge-Youtube Kalau kendala dari segi editing itu Aku kayaknya kagak ada sih Cuman kendalanya itu di mood aku Aku tuh orangnya Gimana susah banget Gimana susah banget Ngumpulin mood buat Ngapain-ngapain gitu Ini Makannya nasi apa tanah Gak tau sih guys Kalian bisa Liat sendiri lah Aku ini kan manusia Gak mungkin makan tanah Sekalipun hewan pun Gak bakalan makan tanah K-pop apa Wibu Emot batu Kenapa ya Kalian suka pake emot batu Buat apa gitu K-pop atau Wibu K-pop bukan Wibu juga bukan Tapi aku sering disebut Wibu Temen-temen Gak tau ya Gara-gara aku suka nonton anime Suka nyanyi lagu Jepang-Jepang Terus suka Cosplay juga Lebih tepatnya aku Anime lovers Belum Sebenernya Wibu kan Nah Wibu kan bener-bener orang yang udah terobsesi Sama di Jepangan Sedangkan aku masih Kayak normal aja gitu Gak terlalu terobsesi Oke Yang ketiga Boleh jadi temen gak Boleh aja sih Asal gak lupa diri Yang selanjutnya adalah Question dari channelnya Jadi pilok Shayana Suhama Hashtag Yupi Katanya YouTube Y-Youture Top Youtuber favorit siapa Banyak Youtuber favorit aku Kalo sakubar kan tadi Peanut butter Terus kalo misalnya dari Youtuber lain Kalo horror Aku sukanya Nessie Judge Terus Meme Aku suka Youtube-nya Erpan 1140 Terus Siapa lagi ya Bacon Cream MiawAug Aku juga suka Nonton channelnya Tapi sekarang udah Jarang sih Emang aku jarang buka Youtube Cuman aku Suka sama mereka Gitu Kawin Dianata Aku juga suka Kawin Dianata Ya Asik banget sih Kalo misalnya Nih Youtube Masih yang konten Kontennya seru Ceria banget Gitu Aku suka Liatnya Oke udah Aduh aku lupa makan Langsung aja deh Kita ke pertanyaan Dari Arnel Cantip Arnel Cantip Oke berkasi 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 Keras berapa Tadi aku udah lulus Minuman favorit Susu Susu Kampir tiap hari Minum susu Terus Teh manis Ya juice Pokoknya yang manis-manis deh aku suka nah selain itu katanya minuman favorit udah hobi nah hobi aku pertama rebahan kenapa aku katakan itu hobi karena aku tuh ya emang sehariannya cuman tiduran doang tanya mama aku, aku tuh tipikal orang yang pemales banget aku main game nonton film kadang terus nyanyi, aku suka nyanyi aku seneng tiktokkan, scroll tiktok bikin tiktok itu hobi, bukan sih, ya pokoknya kayak gitu dah terus cita-cita tadi udah ya guys, cita-cita nah sekarang lanjut lagi ke pertanyaan dari channelnya saibyolsasti hashtag cupi tinggal dimana, tadi udah tinggi badan tinggi badan aku pas terakhir aku ukur pas SMK itu 153 terus berat badannya untuk sekarang 38 38 kilo channelnya aku di record berapa lama record konten mungkin ya tergantung kontennya kalau misalnya kontennya kayak review speakbio gitu paling record sejaman gitu kan paling cepet itu setengah jam kalau misalnya kayak record drama vlog itu bisa sampai satu hari dua harian guys makanya aku kayak mikir dulu gitu kalau misalnya membuat konten itu terus ngeditnya berapa lama nih proses ngedit itu adalah proses yang paling aku suka walaupun lama itu gak kerasa guys ngedit itu paling sebentar paling 20-30 menit nah paling lama itu sampai berhari-hari itu biasanya ngedit drama sih kalau misalnya yang berhari-hari itu gak sih ngedit drama paling aku satu hari pull gak satu hari pull yang lama itu cuma masih recordnya doang terus sebenarnya udah kita lanjut lagi dari channelnya Malvino ac 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 sel nah kakak umur berapa udah kan tadi tinggal dimana udah nah ketiga Kakak punya saudara kandung berapa Dan itu aja semoga aku pilih Aku punya saudara kandung Jadi aku tuh tunggal guys Cuma anak satu-satunya Tapi I have this Dan I have Kate Aku punya Adik angkat Kucing Kita ke pertanyaan yang selanjutnya Mungkin ini pertanyaan yang Terakhir Enggak sih masih ada dua pertanyaannya guys Nah Ini dari channelnya Beautiful Girl B-Y-T-F-L Girl Hashtag Yupi Berapa lama waktu pengeditan drama sama vlog Tadi udah dijawab ya Sekitar Kalau drama bisa sampai seminggu Nah kalau misalnya vlog itu Dua sampai tiga harian Udah selesai Nah setelah itu awal cerita nge-youtube Kayaknya ini kepanjangan Jadi gak bakal aku ceritain ya guys Pokoknya aku Itu Mulai kelas 2 SMK Itu juga aku Cuman iseng doang Nge-nge-nge-edit Buat story cerita gitu Ternyata rame Alhamdulillah Terus yang ketiga Sekarang Sekarang Kuliah apa gimana Aku sih pengennya kuliah Cuman Mungkin tahun depan Aku baru kuliah Jadi sekarang tuh aku masih Mempulih gak uang gitu Baru kuliah Baru masa depan Jadi Untuk tahun ini Aku masih fokus nge-youtube gitu Sama nge-gabut Terus Kalau kuliah Ngambil jurusan apa Gak tau sih Aku pengennya arsitektur Sastra Sastra Jepang Aku juga pengen sih Kuliah kayak Psikologis kayak gitu Pengen Biar jadi Psikolog gitu Terus Reaksi kakak waktu liat Teters Ngebacot Biasa aja sih Aku Udah biasa Dibacotin Dari dulu juga Jadi udah Kayak Bodo amat Itu mulut mereka Aku juga Intinya Gak ngurubiin aku juga Jadi biasa aja sih Gak Gak mampan Bacotan mereka Bodo amat sih Yang penting kan Kita enjoy gitu kan Kita gak buat salah Ke mereka Jadi It's okay Dan pertanyaan yang terakhir Dari channelnya Audrey Kejadian ngeselin Saat record Apa ya Banyak sih Kadang aku lagi Main game Ada noise Paling noise Dari luar Terus Pokoknya lebih Ke kondisi Itu aja sih Suasanan di rumah Kadang kan lagi berisik Jadi Masuk suaranya Terus Diganggu Kadang keganggu itu Terus Apalagi ya Ngeselin Oh iya Kadang memori penuh Pas ngedit Atau pas record Itu bener-bener ngeselin Menurut aku Yaudah sih Gitu aja Cuman itu aja Yang ngeselin Terus ada juga Yang ngeselin Aku tuh kadang lagi Ngedit tiba-tiba gamut Jadi udah ditunda Udah Gitu aja Oke guys Jadi Mungkin segitu aja Aku jawabin Pertanyaan dari kalian Maaf banget Kalau misalnya Ada beberapa pertanyaan Yang Belum Terjawab sama aku Karena itu terlalu banyak Dan Gak mungkin aku bales Satu-satu Semoga Season Q&A ini Bisa ngejawab Rasa penasaran kalian Gitu Ah ya guys Kalian setuju Kalau misalnya Next time aku Main game Sambil face game Comment di bawah ya Bye-bye See you in next video Bye-bye But Terima kasih.